Intro Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman Hari ini saya akan bercerita tentang kepahlawanan yang berasal dari Tanah Air kita Indonesia Kisah ini adalah kisah berkesan Sebuah kisah laki-laki muda yang dengan gogoh berani bertempur Melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang bernama Sudirman Yuk dengarkan ya Yogyakarta 19 Desember 1948 Pada hari itu matahari bersinar sangat cerah Orang-orang sedang menikmati kehangatan sinar matahari pagi Mereka hidup dengan kebahagiaan Mereka bekerja bersinar burau Mengasihi satu sama lain Keceriaan dan kebahagiaan itu senantiasa menghiasi kota Jogjakarta Lalu tiba-tiba di tengah keramaian itu Pesawat cacara merah milik tentara Belanda datang menembaki gedung dan jalan kaya Semua orang berlarian menyelamatkan diri Dan terdengar redakan bom yang sangat keras di mana-mana Sangat menegangkan dan menakutkan Orang memperhatikan Keluar rumah lari menuju ke tempat yang aman Mereka yang tidak bisa lari kemudian Terkapar di jalan berhubung Semua memilukan Cerita penyerbuan ini telah sampai ke telinga General Sudirman General Sudirman sangat geram Ia saat itu sakit Segera bangkit dari ranjangnya Dan memerintahkan anak buahnya untuk lapor kepada Presiden Republik Indonesia Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di gedung agung Jogjakarta Setelah melaporkan penyerangan itu Soekarno kemudian berkata Bung sedang sakit Sebaiknya Bung beristirahat dan huyu Namun Sudirman mengelak Perkataan itu Beliau menjawab Tidak Pak Presiden Saya harus berjuang Negara butuh Saya sekarang Sudirman Menolak untuk tinggal di kota dengan aman Ia justru bertekad akan gerilnya Melawan tentara Belanda Ia merasa bertanggung jawab Sebagai Panglima Besar Untuk memimpin Melawan bersama rakyat Hari itu juga General Sudirman Meminta anak buahnya untuk Mengantar anak dan istrinya Kedalam Benteng keraton Agar istri dan anak-anaknya Aman bersama keluarga Sri Sultan Hamuku Buwono Sembilan Setelah anak istrinya diantar ke keraton Jenderal Sudirman Kemudian memulai perjalanan Perjalanan gerilianya Dari Yogyakarta menuju Kadiri Melalui hutan yang terjal bersama satu ribu pasukan besar Sementara itu di Yogyakarta Dan di berbagai wilayah Indonesia lainnya Tentara Belanda terus melakukan serangan Di Yogyakarta Di Yogyakarta Tentara Belanda berhasil menangkap Presiden Soekarno Muhammad Hatta Syahril Agus Halim Dan beberapa pemimpin lainnya Di tengah medan gerilia Sudirman mendapat kabar tentang penangkapan pemimpin negara itu Kabar ini menyakitkan Sudirman Pada saat itu Sudirman Berkata dengan gagah peran Saya Sudirman Saya tidak turut ditangkap dan tidak menyerah Dan akan melanjutkan perjuangan melawan Belanda Bersama tentara negara Indonesia Negeri ini masih ada Mari bersama-sama berjuang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Membuat rakyat semangatnya timbul kembali Semula rakyat yang sangat putus asapkan Dan semua pemimpin ditangkap Begitu rakyat mendengar jenderal Masih ada rakyat bersorak dan berdoa Namun lain halnya dengan tentara Belanda Mereka justru sangat geram Karena tidak dapat menangkap Sudirman Mereka pun berusaha menangkap Sudirman Dengan berbagai cara Jenderal Sudirman dengan cerdik Tetap berada dalam hutan Dan selalu berpindah-pindah Agar tak diketahui tentara Belanda Jenderal Sudirman memang sangat ahli dalam strategi Mengocok lawan Berkali-kali loh pasukan Belanda Hampir menangkapnya Namun selalu gampang Demikian dongeng singkat Jenderal Sudirman Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka